Intro Sekitar 4.000 wisatawan telah mengunjungi objek wisata yang ada di Kabupaten Siak sejak awal lebaran. Jumlah wisatawan diprediksi akan terus bertambah mengingat libur lebaran masih tersisa satu hari lagi. Semenjak dibukanya objek wisata yang ada di Siak pada libur lebaran, warga yang merupakan wisatawan dari berbagai daerah langsung mengunjungi objek wisata. Seperti terlihat di objek wisata istana Siak yang merupakan kebanggaan Kabupaten Siak. Dengan membeli tiket masuk mulai dari Rp10.000 untuk dewasa dan Rp5.000 untuk anak-anak bagi wisatawan domestik. Sementara Rp25.000 hingga Rp15.000 untuk wisatawan mancanegara. Para wisatawan sudah bisa menikmati peninggalan kerajaan istana Siak yang ada. Semenjak dibukanya objek wisata yang ada di Kabupaten Siak, sekitar 4.000 wisatawan padati objek wisata di Siak. Untuk kunjungan wisata itu per hari ini, hari ketiga buka kita hari ini, tapi hari empat lebaran, itu hari pertama kemarin ada yang masuk istana, ada sekitar 4.200an, hampir 4.200an. Totalnya ada dari tiga destinasi yang kita buka menggunakan tiket ada istana Siak, langsung ada sama Rp100.000 sisir, totalnya 4.200an. Nah, jumlah wisatawan yang menikmati libur lebaran di objek wisata di Siak akan terus bertambah mengingat masih adanya tersisa libur lebaran Idul Fitri 2022. Dari Kabupaten Siak, Devi Hendrawan melaporkan.